Intro Hai Besti, kembali lagi bersama Mingkah Seperti biasanya kita akan membahas idola kesayangan kita Seperti apa berita lengkapnya, yuk kita tonton video ini sampai selesai Hai Besti, kali ini ada berita dari klarifikasi dari Kak Adi Netizen yang suka menggiring opini tak benar Setelah sesi 1 live seru special launching lagu terbaru dari Lulan dan Zaino Maka pada malam kemarin nampak kembali dibuka lebar seru sesi 2 Di sini semakin seru kemarin kemariahan dan juga acaranya Di sini kemarin terlihat semua gen S yang terlihat heboh dan juga aktif Terlihat di sini mereka semua yang nampak joget dan dance Seru di sini Zainul yang terlihat bernyanyi sambil dance Terlihat aktif dan enerjik penuh semangat Sementara Lulan di belakang Zain yang nampak mengikuti Seru di sini semuanya yang penuh suka cita Namun ada momen saat Kak Adi yang memberi peringatan tegas ke Netizen Supaya tidak menggiring opini yang tidak-tidak Semua yang berteman baik tidak ada unsur merebut atau apa Jadi di sini mohon semua supaya jangan membuat tak nyaman semuanya Terus ini terus apa emang Ram gak ini Gak di DM-DM juga yang Jana gitu Emang ya malah sebenarnya kalau kapelan itu Jana sama Ram yang lagi kita banyak produksi gitu Kok tiba-tiba larinya ke Zain Aku banyak banget loh yang DM Baik kemarin kan aku live di atas rumah Kak Adi Aku merenung gini Jilbab, jilbab putih Terus berdamaian, perdamaian Aku lagu-lagu religi kan lagu lokasi dia gitu Tiba-tiba ada yang DM Kata dia kamu ini Menteng-menteng Jana berjilbab gini-gini lagu Ya Allah kata Disangkut paut kesitu Berarti minggu depan Wulan kita jilbabin Iya Aku tadi bales aku bilang minggu depan aku Aku bawain lagu siksa kubur aja deh Oh gitu ya Jadi tolong ya Jadi kasihan nih anak-anak ini mau deket ini digibahin gitu Tapi kalian gak ada apa-apa kan Gak ada apa-apa Lagian Jana ini juga baru mau kuliah semester 1 ya Itulah tadi update berita dari Idola Kesayangan Jangan lupa like, komen, dan subscribe